Hey guys, welcome to my channel! Di video kali ini, aku lagi free day Jadi hari ini aku memutuskan untuk Masak di rumah Gimana kabar kalian semuanya? Halo! Aku hari ini mau masak mac and cheese Macaroni and cheese Tapi yang homemade dan no bake Ini ala-ala aku banget Cara ini biasanya aku pakai Kalau di rumah lagi gak ada bahan makanan Jadi kalau aku lagi Males-malesan di rumah Lagi sama sekali gak ada stok makanan Di rumah gak ada yang masak Aku biasanya bikin ini sama adikku Ini resep yang sederhana banget Kalian bisa contoh di rumah Karena aku juga pakai kejunya Yang biasa-biasa aja Yang terlalu mahal Yuk langsung aja kita coba Oke jadi pertama-tama Karena ini masaknya buat dua orang Aku sama adik aku Biasanya aku pakai yang 200 gram Macaroniku ini Isinya segini Kita harus merebus Masukkan garam sedikit Diaduk selama 9 menit Oke sambil nunggu Kita bikin bumbunya dulu ya Pertama-tama Kita masukin Menteganya ini Segini aja Ini wangi banget guys Kalau udah Kita tambahin susu Satu box ya Susu ultra milk Tapi kalau misalkan Kalian merasa masih kurang Boleh tambahin lagi Pokoknya jangan sampai 2 box deh Paling banyak Satu setengah box Ultra milk Nah kalau udah merata Kita tambahin flour Tepung Bisa kalian pakai Segitiga biru Atau tepung Biasa juga boleh Tiga sendok Tiga sendok Kraft yang blok Aduk lagi Kita tunggu sampai kejunya melt Ya udah mendidih Terus kita tambahin Oregano Supaya wangi Aku suka banget sama Oregano guys Karena dia wangi Karena ini udah banyak kejunya Aku gak mau tambahin dia Garam lagi Karena takut keasinan Terus sekarang tambahin Black pepper Diaduk lagi Sampai merata Kejunya udah melting ya tadi Jadi ini udah merata Kita matikan Dan Ini udah Kita tirisin ya tadi ya Langsung aja kita masukin Ini wangi banget guys Jadi deh Selesai Make and cheese Sederhana Homemade Buatan aku No bake Aku suka Soalnya disini Akhirnya tuh gara-gara Keju Jadi tadi kejunya Tetap banget Aku pakenya banyak banget Hampir satu blok Cuma aku sisain sedikit Buat garnish Atasnya Dan ini Enak banget Terus makaronnya lembut Gak terlalu Keras Sama gak terlalu Lembek Aku suka Jadi masih kenyal-kenyal gitu Teksturnya Biasanya kan harus di-bake kan Nah kalo di-bake itu Makan waktu yang Lumayan Lama lah Hebaratnya Biasanya aku Makan ini kalo lagi darurat Darurat aja Kalo lagi ada bahan makanan di rumah Tapi nanti pasti aku bakalan bikin yang bake Kalo misalkan kalian setuju ya Tulis di komen bawah Bikin gak Yang bake Maksudnya dipanggang Enak gak Enak Enak Thank you guys for watching Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Kalian bisa coba sendiri di rumah Kalo misalkan kalian udah nyoba Jangan lupa di post di Instagram Tag at pelozeli Oke nanti aku like Dadah semuanya Stay happy and love you I love you Mwah